hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube ku ya nah di video kali ini aku bakalan nge-unboxing belanja bulanan untuk bulan Mei di bulan ramadhan nah apa aja sih belanjaan aku kali ini bagi kalian penasaran tonton terus video ini sampai habis ya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian terima kasih oke ini aku belanjanya campur-campur gitu ya guys ada di jd.id kemudian ada di shopee juga terus ada di lazada juga nah gak usah lama-lama ya guys kita langsung buka aja belanjaannya oke ini aku beli handbody citra yang ukuran 230 mili aku belinya harga Rp21.000 dan dapat bonusnya juga yang ukuran 120 mili ini aku beli di jd.id kemudian ini aku beli pengharum ruangan ini glit ini aku beli harganya Rp15.000 ukurannya beratnya 250 mili ini aku beli laktasit baby yang ukuran Rp60.000 harganya dapat promo Rp26.000 yang kecil ya kemudian aku beli baby lotion untuk anak aku ini dari pigeon ukurannya 100 mili aslinya baby lotion anak aku tuh pake switzal tapi berhubung stoknya di lazada jd.id dan shopee tuh kosong jadi aku pengen cobain merk dari pigeon ini harganya Rp15.000 kemudian aku beli parfum dari postman body spray yang black gold ini yang ukuran 150 mili harganya dapat promo Rp12.000 kemudian aku beli mie sedap goreng aku beli 5 piece ini dapat harga Rp12.000 kemudian aku beli bubur untuk anak aku milna good meal ini yang varian wortel labu sama piece strawberry jeruk harganya dapat promo Rp20.000 kemudian aku beli cemilan ini milna kinder biscuit tapi ini bukan untuk anakku ya ini untuk aku sendiri aku pengen cobain ini harganya aku beli Rp11.000 kemudian aku beli ini milna rice crackers ini yang rasa apple orange sweet potato dan banana berries ini aku beli dapat harga Rp11.000 kemudian aku beli popok ya merk dari popoku ini aku beli yang renceng isinya 6 piece ini dapat harga Rp11.000 aku belinya di shopee kemudian aku beli lolor shenzui ini yang matsuoil netonya Rp200.000 harganya Rp15.000 kemudian aku beli sabun shenzui satu ini harganya Rp4.000 dan aku beli lipstick dari Maybelline super stay matte ink ini yang nomor 80 ruler sama nomor 135 global trotter dan ini lagi dapat promo besar-besaran di Lazada aku beli harganya Rp50.000 per piece jadi aku beli dua kemudian aku beli sabun muka sabun wajah pons ini aku beli di Lazada harganya lagi promo juga Rp34.000 isi dua ya guys yang isinya 100 gram ini juga aku beli visu basah ini aku beli di Lazada kuasanya beli empat satunya udah aku pakai ini murah banget dapat promo harganya Rp6.000 per piece promo besar-besaran di Lazada kemudian aku beli ini visoy multigrain ini bisa untuk amunisi buat busuy isinya 4 dan ini aku beli dapat harga Rp20.000 beli di jdi.id kemudian aku beli tisu kering ini dari nice isi dua dapat harga Rp15.000 kemudian aku beli charm extra comfort ini yang 26 cm non-wing panjang ini dapat harga Rp16.000 kemudian aku beli sensi masker 3 play duckbill ini aku beli harganya dapat promo Rp11.000 kemudian aku beli sweetie silver pants ini yang satu karton isinya 3 pak ini yang M isinya Rp30.000 ini satu karton aku dapat harga murah banget Rp134.000 jadi per pak bisa kena Rp44.500 ini aku beli susu dari morinega chill meal yang soya ini aku mau cobain tapi ini gak tau ya cocok apa gak sama anak aku aku beli satu aja sih yang ukuran 300 gram ini dapat harga Rp90.500 aku beli indomie goreng ini barusan dateng ya barusan aku buka paketnya ini yang terakhir ya ini harganya aku beli Rp25.000 isinya 10 biji kemudian aku beli pepsoden ini yang 225 gram harganya Rp9.000 kemudian aku beli mie telur cap 3 ayam ini harganya Rp4.000 nah ini dia video unboxing belanjaan bulanan aku untuk bulan Mei di bulan Ramadhan kali ini total belanjaannya kurang lebih Rp710.000 ya mams nah sekian dulu video unboxing kali ini semoga video ini bermanfaat atau terhibur buat kalian semua jangan lupa subscribe like komen dan bagian video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian sampai jumpa di videoku selanjutnya bye bye bye